bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anton, terima kasih atas kesempatan yang terberikan untuk membicarakan masalah pembangunan Islamic Center di Berberi ini memang sangat menarik dan merupakan perjalanan yang sangat panjang karena sebetulnya dari dulu kami itu mencita-citakan terwujudnya Islamic Center di Melbourne ini namun sebelum kita melanjutkan pembicaraan bagaimana terwujudnya Indonesian Islamic Center di Melbourne saya ingin menyampaikan dulu bagaimana situasi umat muslim secara keseluruhan maupun khususnya di masyarakat Indonesia pada waktu saya datang tahun 1975 di sini kita tidak menemukan kelompok-kelompok pengajian yang khusus berada di lingkungan masyarakat Indonesia bahkan kalau kita lihat di Melbourne ini pada waktu itu hanya ada dua masjid tidak seperti sekarang masjid di mana-mana pada waktu itu masjid yang paling lama adalah di Calton di Drummond Street itu kebanyakan saudara-saudara kita dari Albania dan kemudian yang di Preston di Kramer Street itu kebanyakan orang-orang dari Middle East jadi pada waktu itu kalau seandainya ada Idul Fitri maka kami itu berkumpul di sana di Preston namun biasanya Kedol Idul Fitri seperti yang kita hadapi sekarang masjid itu menjubel tapi pada waktu itu Idul Fitri ya pas-pasan lah tidak terlalu menjubel jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat muslim yang berada di Melbourne pada waktu itu tidak terlalu banyak nah di masyarakat kita kita untuk pengen sholat Jumat itu susahnya bukan main harus mengumpulkan kawan-kawan baru sholat Jumat itu pun hanya beberapa orang saja nah baru pada tahun 82 ada sekelompok student di Monash University dengan jumlah yang cukup banyak yang kemudian mereka mendirikan perkumpulan pengajian nah pengajian ini bernama ASG yang dipimpin oleh Pak Saipullah mantan rektor UNISBA nah Pak Anton ini pengajian di awal-awal itu semua memakai bahasa Indonesia namun karena disini baru nuansa baru bagi kawan-kawan muslim ternyata peminatnya banyak dan digemari bukan hanya oleh orang-orang Indonesia saja malahan digemari oleh orang Indonesia yang nikah campuran suatu contoh Pak Andi Harahab dengan Ibu Serli orang Ustali istinya kemudian Pak Bahtiar Abbas istinya orang Ustali Pak Ginsting istinya orang Ustali nah ini ada orang Indonesia Ibu Yus nikah dengan orang Egypt yaitu Pak Ahmad Jain nah mereka ikut serta di dalam pengajian ASG itu ASG adalah Islamic Study Group yang dibentuk di Monash University oleh kelompok Pak Saif pula Alhamdulillah pengajian ini berjalan begitu baik begitu baik dan sangat rame sekali dari rumah ke rumah namun karena banyaknya yang ikut dari pernikahan campuran bahasa Indonesia itu sudah kurang efektif lagi di sana jadi mereka memakai bahasa Inggris atau di awal-awal pakai bahasa Indonesia kemudian terjemahkan dalam bahasa Inggris namun setelah Pak Saif pula-pula pengajian ini totally memakai bahasa Inggris nah pada tahun 85 86 setelah kelompok Pak Saif pula pada pulang ke Indonesia setelah selesai studinya datang lagi romongan baru yang dipimpin oleh Pak Bang Bang Pano kelompok Pak Bang Bang Pano pun haus sekali di dalam mencari kegiatan-kegiatan yang bernafaskan agama nah kebetulan pada waktu itu ada ISG jadi mereka banyak bergabung dengan ISG Islamic Study Group namun sayang sekali karena ISG itu sudah memakai bahasa Inggris bagi mereka kurang efektif malahan mereka mencari suatu kelompok pengajian yang bernuasa Indonesia karena pada waktu itu belum ada selain ISG mereka menerikan MIIS MIIS adalah Indonesian Islamic Study jadi Indonesian Islamiknya itu ada penekanan dan ini berkembang di Monish University dari tahun ke tahun walaupun Pak Bapak Pramoro sudah pulang ini diteruskan sampai sekarang nah kawan-kawan yang bergabung orang permain resident yang bergabung di MIIS ini banyak orang-orang yang malahan belum nikah ada pun ada juga sih yang sudah nikah Pak Anton tapi mereka itu nikahnya dengan orang Indonesia lagi dan sangat cocok di MIIS namun pada tahun 89 setelah kelompok Pabambang Pranowo ini pulang kawan-kawan yang ikut di MIIS mendirikan grup baru khusus dari anggotanya adalah orang-orang yang permain resident yaitu Atakwa Atakwa ini dipimpin oleh Pak Amin Somad beliau adalah jebolan dari Al-Azhar University bersama dengan Pak Pura Sihab dan Pak Al-Wishab kemudian beliau studi di Edmonton Kanada dari Al-Azhar baru dia ke Melbourne untuk ambil S3 dan dia berdomisi di Melbourne beliau memimpin dan mengajarkan kelompok pengajian Atakwa ini Alhamdulillah Atakwa berkembang terus di daerah barat daerah Lapperton itu ada grup yang dinamakan SAS grup sulit air sepakat mereka sudah lama ini kan pengajian tapi pengajian ngaji Al-Quran yang dipimpin oleh Kak Anas sendiri dan adiknya Pak Buyung nah ini dengan apa namanya gigihnya Kak Anas ini mengasuh kelompok SAS ini karena satu apa namanya di samping keluarga Kak Anas ini banyak juga satu daerah jadi beliau pengen melihat suku dari SAS ini senantiasa memperhatikan apa namanya agama Islam nah Pak Anton itu kan SAS ini dibangun oleh orang-orang apa namanya permain resident jadi sekarang sudah ada dua yang permain resident itu yaitu di daerah Southeast Atakwa dan di daerah Barat yaitu SAS nah SIMI ini tetap mengadakan apa namanya kegiatan karena Alhamdulillah pergantian student setelah kelompok Bang-Bang Pranowo itu pergi datang lagi grup baru dengan jumlah yang cukup yang cukup nah kami sering mengadakan pengajian gabungan dengan kawan-kawan di MIS karena sederah South sama Southeast itu samalah ininya apa namanya lokasinya gitu lah tahun tahun 94 itu di Melbourne Uni itu muncul pengajian baru yaitu pengajian Melbourne Uni dan kemudian berubah menjadi pengajian Pebranswick pengajian Pebranswick nah ini dipimpin oleh Pak Astu Nandi dan juga Pak Buhari Daud sebetulnya sebelum mereka ada itu ada kelompok pengajian kecil di sana itu di Melbourne Uni itu yang dipimpin oleh Pak Ari Louis Pak Ari Louis ini dulu orang tuanya dita besar di Amerika nah beliau hanya sebentar saja di Melbourne setelah beliau pulang pengajian ini berhenti dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Astu Nandi dan Pak Buhari Daud nah di daerah utara juga di daerah Latrop University muncul pengajian baru yang dinamakan pengajian Latrop University ini Pak Anton dipimpin oleh Pak Nur Rahman Pak Sunarpi Pak siapa lagi itu Pak Sof Wam dari Semarang wah ini luar biasa pengajian Latrop ini pada waktu itu jemaahnya begitu banyak dan juga ada kawan-kawan permanen residen ikut juga di sana di tengah-tengah kota sekitar RMIT itu ada grup baru yang disebut pengajian Jimsa Jimsa adalah yang Indonesian Muslim study di Australia nah ini dipimpin oleh Sekang Dudi Dudi ini begitu apa namanya gigih mengumpulkan anak-anak muda untuk senantiasa berkumpul dalam mengembangkan siar-siar Islam khususnya di kaum pelajar S1 ini nah lama-kelamaan kebetulan konsulat Indonesia membeli bangunan baru di Albert Road eh bukan di Albert Road Albert Road itu yang lama dan di Queens Road kemudian dirombak belakangnya dibikin semacam ruangan serbaguna nah pada tahun 93 kemudian diresmikan nah kami eh memanfaatkan ruangan-ruangan itu untuk mengadakan pengajian gabungan tentunya saya izin eh apa namanya Pak Konjen disana kan yang Konjen yang waktu meresmikan tahun 93 itu Pak Gunawan Cipto Sumiarsson nah pada tahun itu BIS dipimpin oleh Pak Imron Rosidi eh Pak Sedangkan Pak Branswick dipimpin oleh Pak Astu Nandi dan Pak Bukhari Daud kemudian di Lapertan masih tetap Pak Buyung dan kemudian dilanjutkan oleh apa namanya menantu-menantunya sama anak-anaknya padahal Pak Epi terus di Latrop masih tetap berjalan yang Pak Sopom diganti dengan Pak Andi Hakim kemudian Jimsa pada waktu masih Pak Dudi Pak Dudi siapa lagi Erna kayak begitu bergabung di sana dan Bernadi bergabung di sana nah kemudian karena kita sering mengadakan pengajian di konsulat pengajian gabungan kami terbetik untuk membangun sebuah Islamic Center masa kita mau pinjam saja kepada pihak pemerintah untuk apa namanya mengadakan suatu kegiatan padahal masyarakat muslim Indonesia ini sekarang itu udah semulai cukup banyak pada waktu itu ya nah Pak Anton kami sepakat pada waktu itu untuk mendirikan payung yaitu Indonesian IMCP Indonesian Muslim Community di Victoria Victoria nah payung ini pertama bertujuan tentunya untuk mempersatukan masyarakat muslim yang berada di Victoria baik yang ada di Jilong maupun di Bendigo itu ada grup-grup kecil pada waktu itu nah yang bertujuan yaitu untuk membangun Indonesian Islamic Center di Melbourne ini nah pada waktu itu Alhamdulillah niat ini begitu kuat dan begitu gigih dan juga disupport oleh pihak konjen pada waktu itu konjennya Pak Rumayar Pak Rumayar dan kebetulan sebagai vice konsul vice konsulnya itu salah satunya bagian konsuler Pak Iwan Sawi Bisono Pak Wahid yang mantan lubas di Moskow Pak Yuyun Kamhayun mereka begitu aktif membantu kami karena memang dilihat perlu sekali di lingkungan Indonesia masyarakat muslim Indonesia ada sebuah senter yang bisa dipakai untuk pertemuan kawan-kawan muslim Indonesia nah maka dari itu tugas AMC video awal yaitu membangun Islamic Center pertama yaitu mengumpulkan dana semaksimal mungkin supaya bisa membeli bangunan untuk dipakai Islamic Center nah pada tahun 98 uang sudah terkumpul sekitar kurang lebih 90 ribu semua orang nah uang 90 ribu setelah terkumpul itu kawan-kawan mulai bertanya-tanya mau di mana nih beli tanah atau dibangun Indonesian Islamic Center tentu saja orang kawan-kawan dari South East pengennya Islamic Center itu di daerah South East dan kawan-kawan dari Lapperton pengennya Islamic Center itu di daerah barat orang-orang Melbourne University orang-orang Yimsa tentu dan juga Lattop tentu pengen daerah utara atau di daerah dekat ke kota nah kemudian kami berkumpul kembali untuk menetralisir keinginan masing-masing ini menjadi rembukan yang Alhamdulillah diberikan jalan yang paling baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga muncul suatu conclusion oke setiap kelompok baik dari barat baik dari selatan maupun utara ataupun city dipersilahkan untuk mencari lokasi untuk Indonesian Islamic Center yang kira-kira ada public transport dan tidak jauh dari public transport dan lokasinya paling jauh adalah zone 2 karena pada waktu itu masih ada zone zone 1 zone 2 zone 3 jadi zone 2 itu cukup lah di tengah-tengah gitu nah semua kelompok pengajian berusaha mencari bekerja keras mencari lokasi di daerahnya masing-masing Alhamdulillah kawan-kawan dari MIIS dan Attawa menemukan sebuah rumah tua di bawah tegangan tinggi dengan harga yang cukup murah yaitu sekitar 115.000 115.000 nah terjadi juga apa namanya perbedaan pendapat ini kan di bawah tegangan tinggi karena ini bahaya ini akan menyebabkan penyakit kanser nah setelah itu kita mencari tahu ke apa namanya ke Departemen Kesehatan bahwa apakah betul kalau seandainya bangunan di bawah tegangan tinggi akan menimbulkan penyakit kanser tapi hasilnya tidak signifikan dan juga kan kalian ini tidak tinggal di sana ini hanya di sana itu kalau berkumpul jadi sebetulnya tidak menjadi masalah akhirnya rumah itu dibeli dengan catatan subject to approval by city council nah pada tahun 99 perizinan keluar dari city council di chat 6 pada waktu itu karena west tall itu termasuk city council nya di kingston city council nah kemudian bangunan lama itu kita pugar bersama sama Pak Anton kita pugar bersama sama baik dari Lapperton baik dari Brunswick dari Melbourne Uni maupun Latrobe University datang ke sini membongkar bata-bata yang tidak diperlukan bangunan-bangunan yang diperlukan tanaman-tanaman di ini di tebang dibersihkan itu hampir tiap weekend kita bekerja keras apa namanya untuk membersihkan bangunan itu sampai kepada stage dimana pemugaran harus selesai dan nanti selebihnya akan dimulai dengan pembangunan nah kita mencari ada pada waktu itu orang Indonesia dia itu bisa bekerja sama dengan builder nah kami udah bikin kontrak dengan mereka mereka mau membangun Indonesian Islamic Center itu dan Alhamdulillah mereka begitu antusias namun sayang di perjalanan mereka hanya janji-janji saja bahwa yang tiga bulan lagi akan dimulai ternyata pada waktunya tidak dan mereka minta diundurkan sebulan lagi kita kasihkan sebulan lagi untuk dimulai nah udah sebulan mereka meminta lagi akhirnya kami berembuk dengan pihak pimpinan yaitu pada waktu itu pimpinnya pimpinannya Pak Yiyun Pak Yiyun Pak Yiyun mengatakan mungkin ini lebih baik lebih baiknya ini jangan sampai diambil ini gak bener kita cari builder builder lain susah sekali mencari builder yang mau mengerjakan sampai lock up stage akhirnya kebetulan ada builder yang mau mengerjakan tapi kita kerjakan plumbingnya dulu akhirnya mereka mengerjakan plumbing setelah plumbing selesai barulah ke atas namun sayang ini pun putus disini saja biasa pengen ada tambahan 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 yang harganya kurang tidak terjangkau nah akhirnya kita mencari lagi dan ada seorang builder orang greek itu mau mengerjakan sampai lock up lock up stage nah akhirnya mereka mengapa namanya membangun Indonesian Islamic Stamsel sampai lock up stage nah setelah lock up stage barulah itu diberikan kepada kita dan karena kita punya elektrisen kita bisa mencarikan carpenter jadi dapur toilet listrik-listriknya itu dikerjakan sendiri sampai akhirnya pada tahun 2000 Alhamdulillah masjid itu terwujud nah untuk selanjutnya nanti akan saya ceritakan lagi Pak Anton ini karena si bangunan ini sudah terwujud di awal-awal memang tidak mudah untuk meramaikan masjid ini terutama daily activity activity-nya kalau tiap weekend itu no problem tapi tiap itunya tiap harinya itu bagaimana masjid ini bisa ramai nah kemudian juga karena tiap peak end kita mengadakan gabungan di West Hall ini baru yang dari apa namanya dari Brunswick maupun dari Leverton ataupun Latrobe kita sering berkumpul di sana kawan-kawan dari Brunswick setelah terjadi pergantian beberapa periode kepengurusan mempunyai inisiatif pengen mempunyai bangunan seperti yang ada di West Hall Alhamdulillah karena wadah sekarang sudah terbentuk maka AMCP yang diketuai oleh Nils Regar bersama apa namanya pengurus per Brunswick membeli bangunan di di Coburg di Dawson Street nah ada suatu bangunan warehouse dibeli oleh mereka dan Alhamdulillah mereka mengadakan pengajian di sana dan kemudian kawan-kawan di Leverton pengen juga seperti di Surau atau di Brunswick dan juga di West Hall Alhamdulillah kita mengadakan beberapa pengajian gabungan beberapa kali grid iftar atau buka bersama dan di adakan fundraising beberapa kali Alhamdulillah dirapatkan uang deposit untuk membeli bangunan yang di Myer Street di Leverton nah Alhamdulillah sekarang di IMCV itu Indonesian Muslim Community sudah punya tiga Islamic Center Alhamdulillah satu sama lain begitu kompak dan silaturahmi diantara kami itu begitu baik Pak Anton mungkin segini dulu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang baru datang di Melbourne bahwa Indonesian Islamic Society ini ada mempunyai tiga lokasi yaitu di Westall Clayton di Myer Street di Leverton dan di Dowstone Street di Coburg sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang bertenan atau ada kesalahan bagi mereka yang mungkin lebih tahu dari saya mungkin tolong dibetulkan dan ditambahkan terima kasih selamat menikmati